Gara-gara lagi ada masalah sama cewek yang kita sayangin, sholatnya gak khusyuk. Malah agak-agak terkesan tell me gitu. Pas orang ngomong kita ya, ya, ya. Tapi kita gak konsen lagi mikirin yang lain. Kenapa makin besar rasa cinta kita kepada seseorang itu kalau terganggu sedikit buat kita gak khusyuk di dalam sholat. Bahkan semakin besar dan menggebu-gebunya perasaan kita kepada seseorang yang belum halal malah buat kita gak khusyuk di dalam sholat. Saya gak percaya kalau ada orang yang bilang sejak ketemu dia saya jadi lebih khusyuk dalam sholat, bisa tahajud. Ini namanya talbis. Tahu talbis? Talbis itu kalau dalam bahasa kita tipu daya iblis. Dia bikin cinta yang terkesan syariat. Mana cinta yang terkesan syariat? Cinta yang dibumbui dengan nasehat untuk tahajud. Cinta yang dibumbui dengan nasehat untuk baca Qur'an. Cinta yang dibumbui dengan nasehat ikut ta'alim bareng yuk gitu. Nunggu dimana di persimpangan itu? Saya gak bawa kendaraan yaudah bareng aja. Masih mending kalau naik motor kelihatan orang. Kalau naik mobil gak kelihatan siapa-siapa. Belum lagi kaca-kacanya itu pada anti-sensor ya. Nah ini awalnya sih pengen ikut ta'alim, pengen bangunin tahajud, tilawa Al-Quran. Udah sampai jus mana? Udah sampai jus 20. Kamu dimana? Deket-deketan kamu lah gak akan jauh. Hebat ya kamu dua berapa? Dua satu. Kok bisa? Soalnya saya gak baca jus satu sampai dua puluh. Bacanya jus dua satu doang. Dimana kamu saya disitu. Ini artinya cinta-cinta yang dibumbui dengan religi. Saya gak ngomong baik atau buruk. Cuman cinta yang kayak gini nih biasanya agak-agak modus. Hanya ketika pacaran doang bisa kayak gitu. Udah selesai nanti udah halal, udah nikah. Kalau dia bukan karena Allah itu akan berubah. Pasti kayak gitu. Selamat menikmati. Terima kasih.